Baik, kita mulai ya Pak Zuhar. Sudah siap ya Pak? Kita mulai dan ini sudah ada beberapa yang masuk. Baik, kita mulai. Ini sudah saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin partisipan diskusi repuan sore hari ini dan Pak Zuhar dan juga saudara-saudara peserta diskusi ada mahasiswa dan ada Bapak Ibu dosen dan juga ada Bapak Ibu dan saudara-saudara dari luar UNES juga ikut bergabung di sini. Terima kasih atas partisipasinya, atas bergabungnya dalam forum ini. Ini forum yang kedua untuk repuan dan temanya adalah tentang Computational Thinking Menyongsong PISA 2021. Karena ini masih suasana Itul Fitri. kami dari tim Daring, seminar Daring jurusan Matematika Ibu Balenes mengucapkan selamat Itul Fitri bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir dan patin. Takoblalohu iminat waminkum dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk diskusi kita hari ini. Semoga penilai ibadah. Dan di sini sudah bersama kita Pak Zuhar untuk menjadi pemantik ya Pak ya. Jadi kita nanti lebih banyak berdiskusi. Jadi diskusi akan lebih mantap kalau nanti ada pemantiknya. Jadi di sini kami mengundang Pak Zuhar untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Computational Thinking. Di mana di sini Pak Mendikbud menyampaikan ada 6C. Biasanya ada 4C dan sekarang ada 6C. Salah satunya adalah C-nya adalah Computational Thinking. Seperti apa dan bagaimana itu nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke Pak Zuhar, namanya di sini sudah ada Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu pimpinan, ada Pak Mulyono, di sini ada Bapak-Ibu dosen, ada Bu Isti, ada Bu Christine, ada Bu Emi, ada Pak Heri, ada Pak Ardi yang sudah bergabung tadi, dan Pak Amidi dan Bapak-Ibu. Yang lainnya mohon maaf tidak bisa saya satu persatu, namun di sini sebelum kita mulai, mohon berkenan Pak Mulyono untuk memberikan sepatah dua patah, kata untuk memberikan sambutan lebih dahulu. Amin, persilahkan Pak Mulyono. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu peserta Rebuan, Daring Rebuan, dan saudara-saudara mahasiswa dari UNES, dan peserta yang dari luar UNES, terima kasih atas keikut sertaannya dalam acara Rebuan ini. Kepada Pak Muhammad Zuhir Zahid sebagai narasumber, jurusan mengucapkan terima kasih atas berkenannya sebagai narasumber. Acara ini sudah yang kedua, seperti yang zaman oleh Pak Adi tadi, nanti ada yang terjatuh, sudah ada dua lagi, yaitu Pak Adi sendiri, dan nanti sebelum Pak Adi adalah Bu Dr. Nulyana. Bapak-Ibu peserta yang saya hormati, dan saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, kegiatan ilmiah ini patut kita budayakan. Kalau di masa normal ini kegiatannya adalah kegiatan seminar jurusan, tapi di masa kewaspadaan pandemi COVID-19 ini kita adakan secara daring. Walaupun acara secara daring, saya kira tidak mengurangi kualitas dari seminar jurusan sebenarnya. Selamat mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Selamat jurusan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selagi jurusan mengaktivasi kegiatan ini dan mohon maaf apabila nanti dalam kegiatannya ada sesuatu yang kurang-kurang. Semoga kita bisa mengambil pengetahuan dari kegiatan ini untuk pengembangan diri dan pengembangan lembaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas sambutannya dan juga dukungan dari Bapak-Ibu pimpinan jurusan dan juga Bapak-Ibu dosen jurusan matematika dan untuk laksananya kegiatan ini. Walaupun ini forumnya dikemas dalam suasana yang santai. Harapannya esensi dan konten bisa bermanfaat untuk pengembangan dan harapannya nanti mahasiswa juga bisa mengambil beberapa hal untuk dikaji menjadi bahan skripsi atau mungkin kajian-kajian untuk BKM atau yang lainnya. Dan bagi Bapak-Ibu mungkin dari Bapak-Ibu dosen mungkin bisa kita manfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan bisa untuk membangun kolaborasi untuk ke depan Bapak-Ibu. Jadi menyambut normal baru Bapak-Ibu. Dan ini juga penting juga kepotisional thinking seperti apa sepertinya nampaknya juga terkait dengan apa yang akan perlu kita siapkan ke depan terkait dengan dunia normal baru. Baik, tidak perlu lama-lama dan silahkan kami persilahkan kepada Pak Zuhair untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan computational thinking menyongsong PISA 2021. Saya persilahkan monggo Pak Zuhair. Oke, terima kasih. Saya bisa share screen Pak Yaini ya. Bisa muncul share screen saya Pak? Halo? Bisa Pak, saya muncul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Ibu dosen jurusan matematika, para pimpinan jurusan, juga kepada Pak Adi yang sudah menyediakan waktu untuk kegiatan sore ini. Yang saya sampaikan materi kali ini adalah terkait dengan computational thinking dan PISA 2021. saya mulai dari definisi PISA dulu ya. Kalau Bapak-Ibu dosen, juga teman-teman mahasiswa itu sudah pasti sangat mengenal apa itu PISA yang diadakan oleh OECD. PISA ini adalah satu program tiga tahunan yang dimulai sejak tahun 2000 yang mana tujuannya adalah mengevaluasi sistem pendidikan dari negara-negara anggota OECD di mana yang dievaluasi adalah anak-anak usia 15 tahunan yang dicek performanya dalam tiga bidang yaitu dalam bidang matematik, sains, dan membaca. Jadi tiga hal itu. Nah, sangat dikenal sekali kalau untuk mahasiswa jurusan matematika hampir semua skripsi sepertinya wajib menggunakan PISA dalam latar belakang skripsinya. Nah, di PISA itu ada tiga fokus ya. Ini yang sering saya lihat ada salah-salah pengertian di kalangan teman-teman mahasiswa terutama bahwa PISA itu ada tiga hal, tiga-tiga kajian science, matematik, reading. Dan di tiap PISA itu fokus kajiannya hanya satu. Jadi, untuk reading misalkan fokus kajian PISA yang reading itu di tahun 2019 sama 2018. Nah, dua kajian lain yaitu matematik dan science di saat reading jadi fokus dia jadi kajian minor. Jadi, matematik, science jadi minor, readingnya jadi fokus. Betul juga ketika matematika jadi fokus kajian di tahun 2003, 2012, dan 2021. Nah, ketika si PISA ini fokus pada matematika, misal di tahun 2003, dan 2012, maka di saat itulah rangka kerja PISA dievaluasi dan direvisi. jadi apa yang jadi asesmen dalam PISA itu dievaluasi tiap tiga kali penelenggaraan PISA. Jadi, matematika frameworknya ganti dari tahun 2003, 2012, dan besok tahun 2021. Pertanyaannya di PISA-PISA selain itu, yaitu misal di 2015 atau 2018, frameworknya pakai yang mana? Pakainya ya sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2012. Nah, lantas bagaimana dengan PISA di Indonesia? Indonesia itu sudah ikut PISA sejak tahun 2000. Ini saya ambil dari websitenya PISA. Nah, publikasi terkait dengan hasil-hasil PISA bisa dilihat di baik di website resminya PISA ataupun di website Kemendikbud. Sayangnya di Kemendikbud kurang update. Terakhir saya lihat laporan yang di-upload itu yang tahun 2015. Yang bertanggung jawab untuk urusan PISA di Indonesia itu adalah Indonesia National Assessment Center atau bahasa kita Puspendik yang ada di Balibang Kementerian Pendidikan dan Perdayaan. Jadi, proyeknya PISA, proyek manajernya itu letaknya di Balibang Kemendikbud. Nah, terus apa sih bedanya PISA 2012 dengan PISA yang akan berlangsung besok di tahun 2021? Tentunya untuk memahami ini kita perlu untuk membaca framework dari masing atau kerangka kerja dari masing-masing PISA. Tahun 2012 framework-nya sudah dirilis sejak 7 tahun lalu ya. Sementara yang tahun 2021 besok framework-nya sudah dirilis. Terakhir draft-nya yang sudah bisa di-download itu yang di bulan November 2018. Jadi, saya pelajari itu dan saya dapatkan ternyata fokus kajian PISA untuk 2012 dan 2021 itu sebenarnya masih sama. Sama-sama di urusan literasi matematik, di bagian literasi matematis. Cuman ada perbedaan ketika mereka mendefinisikan, OECD mendefinisikan apa itu literasi matematik di PISA 2012 dan di 2021. Kalau di PISA 2012, literasi matematik itu adalah satu kemampuan individu, siswa itu dicek kemampuannya dalam melakukan formulasi matematis dari satu masalah di dunia nyata, kemudian menyelesaikan masalah itu secara matematik, menafsirkan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah secara matematik tadi, dikembalikan ke konteks masalahnya. Nah, di bagian akhir di PISA 2012, OECD bilang kalau matematika itu diharapkan bagi para siswa itu dapat menjadi satu sandaran untuk melakukan judgment dan untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi sebenarnya kaitannya dengan karakter juga bagaimana matematika bisa membentuk warga negara yang reasonable, yang masuk akal, yang konstruktif dan reflektif. Bentuknya kalau dimodelkan dalam PISA 2021 seperti ini. Jadi ini sama sebenarnya yang dibahas sama Bu Indung kemarin. Jadi kalau kita ngomongin kemampuan literasi matematik itu sebenarnya sama dengan pemodelan matematik juga. Yaitu ada problem dalam konteks tertentu, problem tersebut diekstraksi atau diabstraksi, diambil bentuk masalah matematikanya, kemudian diselesaikan masalah tersebut, mendapatkan hasil, dan dia diinterpretasi dalam konteks di mana masalah itu muncul. Jadi sirkel lingkaran ini sama dengan pemodelan matematik yang kemarin disampaikan Bu Indung. Ya memang kalau dalam PISA sendiri ini disebut juga sebagai matematikal modeling juga. Sama dengan bahan diskusi saya dengan Pak Adi, bentuk seperti ini juga kalau di Jerman dibilang sebagai bentuk matematikal modeling, tapi untuk beberapa negara lain disebut sebagai bentuk problem solving. Nah lantas apa sih bedanya dengan PISA 2021? Nah terakhir framework yang muncul itu draftnya tahun 2018 di PISA 2021 ada dikatakan definisi literasi matematik yang sedikit berbeda dengan PISA 2012. Perbedaannya saya lihat paling pokok itu ada di kalimat akhir ketika si OECD mendefinisikan literasi matematis. Di bagian akhir kalau untuk PISA 2012 hanya bilang matematika jadi dasar karakter untuk menjadi warga negara yang baik, yang konstruktif, yang reflektif. Tapi di PISA 2021 ditambahkan kata-kata matematika menjadi dasar bagi seseorang untuk jadi warga negara yang baik di abad 21. Jadi ada kata-kata abad 21. Ini mengakibatkan beberapa akibat juga dengan apa saja yang dievaluasi di PISA 2021. Karena ada kaitan dengan kemampuan abad 21 yang sudah didefinisikan oleh banyak ahli. Nah, selanjutnya di PISA 2021 itu juga ada kalimat matematika yang awalnya sebagai satu bentuk kebutuhan untuk melakukan kalkulasi dasar atau melakukan perhitungan dasar untuk menghitung itu sekarang digeser berubah karena penggunaan teknologi yang cukup drastis maka matematika harus bisa digunakan dalam kerangka penggunaan teknologi dalam dunia yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, kalau PISA 2012 bentuknya seperti ini. Jadi, reasoning atau penalaran matematik itu dia digunakan dalam penalaran matematik itu ada penggunaan formula matematik ada penafsiran dari hasil yang hasil penyelesaian pemecahan masalah dan formula matematik satu lingkaran seperti ini. Kalau di PISA 2021 lingkaran ini tetap cuma dia diletakkan dalam konteks 21st century skill jadi dalam keterkaitan dengan kemampuan-kemampuan abad 21 yang selama ini juga sudah dibahas oleh banyak peneliti termasuk di UNES juga seperti critical thinking creativity research and inquiry self-direction information use system thinking communication dan reflection nah di sini ada yang menarik di poin 12 framework PISA 2021 di poin ke-12 ini OECD secara eksplisit bilang kalau di PISA 2021 itu seorang siswa diharapkan diharapkan mampu menunjukkan kemampuan berpikir komputasional ya dimana berpikir komputasional ini adalah salah satu bentuk pemecahan masalah yang menggunakan matematika untuk praktek pemecahan masalah nah kemampuan berpikir komputasional itu sendiri didefinisikan oleh oleh apa namanya OECD sebagai satu bentuk memecahkan masalah sedemikian sehingga kita dapat mengkonstruksi algoritma supaya komputer bisa memecahkan masalah yang kita punya gitu jadi di framework ini sudah langsung secara eksplisit OECD bilang bahwa di PISA 2021 student diharapkan siswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuan berpikir komputasional nah lalu muncul pertanyaan sebenarnya berpikir komputasional itu apa sih kok sampai OECD sampai penyelenggara PISA merasa perlu merasa penting untuk mengukur kemampuan itu di galangan siswa-siswa berumur 15an tahun nah komputasional thinking diperkenalkan pertama kali istilah ini oleh Seymour Pepper dia seorang programmer di MIT US dia yang pertama kali mendevelop memperkenalkan sebuah bahasa pemprograman sederhana namanya Logo Programming Language di tahun 1967 nah di tahun 1980-an dia mulai memperkenalkan istilah komputasional thinking ini tapi itu belum jadi satu bahan yang rame dibahas oleh para peneliti bidang pendidikan sampai akhirnya tahun 2006 Janet Wing yang saat itu punya posisi yang cukup tinggi di Microsoft yaitu Wakil Presiden Microsoft Research dia dia bilang kalau komputasional thinking itu perlu banget untuk diajarkan bahkan sejak usia dini sejak SD dan mulai saat itulah booming komputasional thinking diteliti oleh banyak peneliti bagaimana caranya komputasional thinking bisa masuk ke kurikulum sekolah dan rame-rame ternyata sekarang trennya banyak negara yang sudah memasukkan komputasional thinking ini dalam kurikulum pendidikannya nah ini adalah satu bentuk sebentar saya kurangi ini adalah bentuk yang diperkenalkan oleh Singor Papert ini bapak-ibu pastinya sudah mengenal bentuk-bentuk pola seperti ini saya tahu ada di jurusan matematik ada beberapa lukisan yang menggunakan pola-pola tertentu seperti ini nah si Singor Papert ini mendesain satu bahasa pemrograman dimana ketika perintah-perintah yang diberikan ketika dieksekusi dia akan menghasilkan pola-pola terbentuk yang memiliki pattern matematis seperti ini termasuk bidang keahliannya Pak Arji Prabowo juga geometri fraktal seperti ini yang jadi pembahasan oleh si Papert ini dalam bahasa pemrograman logo seperti ini juga selanjutnya tahun 2006 seperti yang saya bilang tadi Janet Gwing itu nulis satu tulisan di sebuah paper yang bukan paper berat di ACM salah satu majalah yang sangat populer di kalangan ilmu komputer komputer saintis itu dia bilang di salah satu artikel ringan sebenarnya artikelnya dia bilang kalau computational thinking itu fundamental skill yang idealnya itu bisa mendampingi kemampuan dasar yang sebelumnya sudah ada yaitu membaca menulis dan berhitung jadi kita sendiri kan sudah mengenal dalam dunia pendidikan kita atau istilah calistung membaca menulis menghitung adalah kemampuan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa paling enggak dalam pendidikan dasar atau DSD nah si Janet Wing ini mengusulkan supaya computational thinking itu bisa masuk jadi kemampuan dasar selanjutnya yang harusnya dipelajari oleh siswa-siswa di seluruh dunia karena menurut dia ini kemampuan yang sangat penting dalam rangka menyambut abad 21 nah sebenarnya definisi computational thinking itu apa sih nah banyak ahli yang kemudian mendefinisikan computational thinking dengan berbagai cara mereka sendiri kalau menurut si Wing ini computational thinking itu kemampuan seseorang untuk menyajikan masalah dalam satu pernyataan algoritmis yang dapat di eksekusi komputer intinya penangkapan saya adalah bagaimana seseorang mampu melakukan problem solving kalau problem solving sudah kita pelajari dalam konteks banyak hal ya kayak creative thinking atau critical thinking dan seterusnya dia nambahkan idealnya problem solving itu bagaimana seorang siswa melakukan problem solving tapi dia sendiri itu bisa mengkonstruksi algoritma untuk memecahkan problem solving tersebut artinya siswa ini dapat membentuk sendiri algoritmanya untuk memecahkan masalah sehingga komputer bisa masuk dalam upaya pemecahan masalah tersebut nah ada empat langkah yang ada dalam computational thinking ada banyak yang mendefinisikan macam-macam saya ambil yang dari Bogoni tahun 2016 ada empat hal kalau kita mau memecahkan masalah menggunakan computational thinking ada dekomposisi masalah mencari pola masalah abstraksi dan pengembangan algoritma jadi empat langkah itu sebagai indikator bahwa seseorang melakukan pemecahan masalah menggunakan computational thinking nah saya ada contoh disini ini contoh yang klasik sebenarnya salah satu masalah yang konon katanya diselesaikan oleh kalau tidak salah gaus ketika dia masih masih SD gurunya gurunya pengen iseng ngasih kerjaan untuk siswa-siswanya silahkan ini dikerjakan jumlahkan bilangan 1 sampai 200 terus siapa yang paling cepat selesai boleh pulang buluan seperti itu misalnya tidak dinyana ternyata ada salah satu anak di di kelas tersebut yang berhasil menyelesaikannya dalam waktu hanya 10 menit jadi gurunya niatnya pengen memberikan kerjaan ke siswa supaya dia bisa lebih punya sedikit waktu untuk bersantai tapi ternyata ada siswanya yang bisa mengerjakan dalam waktu 10 menit dan konon itu adalah gaus nah itu empat hal empat langkah untuk memecahkan masalah menggunakan computational thinking jadi diberikan masalah cari jumlah bilangan diantara 1 sampai 200 jadi jumlahkan bilangan 1 sampai 200 disini yang pertama dilakukan kalau kita mau pakai computational thinking adalah melakukan dekomposisi memecah masalah yang besar ini jadi masalah yang lebih kecil dekomposisi itu dilakukan dengan melihat kalau kita jumlahkan 1 plus 2 plus 3 plus 4 tentu akan membuang waktu tapi kalau kita bisa menemukan pola bahwa kita ambil 1 dengan 200 2 dengan 199 3 198 dan seterusnya kita dapatkan ada pola bahwa jumlahnya selalu 201 terus kemudian kita cek ada berapa pasangan disini ternyata ada 100 pasangan dan tinggal kita kalikan ini kita lakukan abstraksi 201 jadi jumlah tiap pasangan dikalikan dengan banyaknya pasangan ya dapatkan hasilnya 20.100 nah selanjutnya adalah mengkonstruksi algoritma untuk masalah ini jadi ketika kita membuat konstruksi algoritma seperti ini langkah 1 2 dan 3 seperti ini berapapun bilangan yang dikasih untuk mengganti 200 disini misalkan cari jumlah antara 1 sampai 1000 ini tidak usah menunggu lama tinggal kita ganti semua yang 200 ini dengan 1000 1000 maka kita akan dapatkan hasil yang betul dengan konstruksi algoritma maka bisa berlaku untuk banyak untuk bilangan selain 1 sampai 200 tapi bisa berlaku untuk yang lain juga nah masalah yang seperti apa sih yang bisa kita anggap sebagai bentuk-bentuk pemecahan masalah menggunakan komputasional thinking jadi kalau kita punya problem regular problem yang selama ini di sekolah misalkan carilah akar-akar persamaan kwadrat x kwadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0 ini bisa dipecahkan dengan berbagai cara ada beberapa 3 atau 4 cara itu termasuk rumus ABC juga nah bagaimana kita bisa mengkonstruksi satu masalah juga yang membutuhkan kemampuan apa namanya konstruksi algoritma disini misalkan kita ganti jadi masalahnya adalah buatlah program yang menghitung akar-akar persamaan kwadrat ax kwadrat plus bx plus c yang bisa berlaku untuk semua bilangan itu semua bilangan A, B, dan C nah ini kita bisa menggunakan komputasional thinking kita bisa punya algoritma seperti ini yang bisa berlaku untuk semua semua bilangan A dan A sembarang A, B, dan C jadi kita bisa memancing siswa supaya tidak cuma menyelesaikan masalah untuk satu masalah saja tapi dia bisa membentuk satu algoritma yang bisa berlaku untuk sekian macam masalah yang mirip yang sama disini dibutuhkan kemampuan pemrograman komputer dasar seperti mengenal seleksi kondisi kadang juga harus mengenal looping atau mengenal perulangan saya lanjutkan untuk integrasi di kurikulum komputasional thinking itu sudah dimulai di banyak negara penelitiannya sudah dimulai sejak 2006 dan integrasi di kurikulum itu sudah dimulai kalau di Inggris sejak tahun 2012 di saat tahun ini juga ada beberapa penelitian besar yang saya lihat di Inggris yang sangat concern untuk mengintegrasikan komputasional thinking ke pembelajaran matematika SD jadi di SD sudah diajari programming kalau dulu nggak nggak ketikiran mungkin ya kalau sekarang SD pun diminta untuk menguasai kemampuan programming nah di Uni Eropa variatif ya di banyak negara itu tapi rata-rata uji cobanya sudah mulai 2016 2017 yang saya tahu di Norwegia Sweden Denmark itu sudah mulai masuk komputasional thinking dalam 2018 bertahap memang di US sejak 2016 waktu itu presidennya masih Barack Obama dia bikin announcement bikin pengumuman ada program komputer science for all CS for all disitulah mulai komputasional thinking diajarkan di sekolah-sekolah Jepang China Taiwan Jepang itu kalau nggak salah mulai 2020 memperkenalkan programming ke anak SD lalu China dan Taiwan juga Malaysia negara tetangga itu sudah memulai sejak tahun 2017 semoga kita belum terlambat juga Singapura itu sudah punya program namanya Smart City dan itu salah satunya adalah memperkenalkan komputasional thinking ke siswa-siswa nah bagaimana dengan Indonesia nah ini sebenarnya agak kalau sejarah komputasional thinking itu kalau di Indonesia bisa kita trackback sejak adanya mata pelajaran namanya TIK sama KKPI TIK di SD SMP SMA sorry SMP SMA sementara KKPI untuk SMK nah mata pelajaran informatika itu kan kalau dulu di penangkapan saya lebih banyak untuk mengajarkan teknis-teknis skill kayak buka word excel powerpoint dan seterusnya yang akhirnya menurut kurikulum 2013 seperti wasting time gitu ya membuang waktu ngapain ngajarin anak membuka word ngapain ngajarin anak membuka powerpoint padahal mereka harusnya bisa sendiri tanpa harus dikasih pelajaran khusus yang akhirnya kurikulum 2013 saat itu menghilangkan mata pelajaran informatika seingat saya itu menyebabkan sedikit apa ya sedikit konflik gitu karena teman-teman guru informatika kan sebetulnya kehilangan mata pelajaran yang mereka harus ajar mereka ditempatkan untuk ngajar mata pelajaran lain untuk ngurusi yang lain yang tidak sesuai dengan job desk di awal ketika mereka masuk jadi guru nah tapi tahun 2018 ini zaman Pak mengajar FNP muncul permendikut nomor 35 36 dan 37 tentang penyempurnaan K13 nah di lampiran nomor 37 itu sudah disebutkan mata pelajaran informatika lagi jadi informatika sudah masuk lagi dan secara eksplisit sudah bilang kalau ada materi komputasional thinking yang harus diajarkan kepada siswa kita juga bisa lihat sebenarnya Indonesia juga tidak ketinggalan banget artinya juga ada pihak-pihak yang dari awal memang ingin mempopulerkan komputasional thinking termasuk B-Press Challenge dan TOKI atau Tim Olimpiade Komputer Indonesia ini B-Press Challenge sudah ada sejak tahun 2016 semacam kompetisi atau Olympia di komputer pemenangnya ikut ikut lomba internasional di negara saya gak lupa pokoknya kalau gak Lituania atau Latvia itu negara Eropa yang awalannya L saya ingatnya itu nah bagaimana dengan Pak Mas Menteri Mas Menteri ini tahun Februari kemarin tahun 2020 itu lewat salah satu saya lupa kasutit atau apa salah satu petinggi kemendikgut Pak Waluddin Jala yang kabarnya adalah dosen UNC beliau bilang kalau komputasional thinking itu akan masuk dalam sistem pembelajaran di Indonesia dari situ mulailah beberapa orang mulai mengkaji mendiskusikan lagi apa itu komputasional thinking dan bagaimana caranya dia akan masuk ke kurikulum sayang kita belum punya petunjuk tertulis atau petunjuk teknis bagaimana nanti apakah komputasional thinking itu masuk ke kurikulum pihak pelajaran tertentu ataukah terintegrasi ke semua pelajaran komputasional thinking itu adalah sebuah thinking skill dan menurut Kathleen Cotton dia itu bisa diajarkan dengan dua cara satu seperti yang disediakan oleh pemerintah kita satu mata pelajaran sendiri khusus untuk mempelajari komputasional thinking bisa juga diintegrasi ke mata pelajaran lain dan mengingat computer science atau ilmu komputer yang jadi dasar komputasional thinking itu adalah lahirnya secara epistemologis lahir dari matematik karena prinsip matematik digunakan di computer science jadi matematika itu punya peluang besar kalau mau diintegrasikan dengan komputasional thinking dan itulah kenapa di PISA yang masuk komputasional thinking masuknya bukan di reading bukan di science tapi masuknya ke matematik karena memang yang paling dekat itu matematik saya berikan beberapa soal PISA 2021 maksudnya rancangan soal PISA jadi di frame block itu dia bilang soal-soal PISA 2021 kemungkinan bentuknya seperti ini perlu digarisbawahi bahwa di PISA 2021 itu tidak lagi menggunakan paper base test jadi assignment nya full menggunakan komputer kalau di 2012 masih pakai paper base test dan jika memungkinkan menggunakan komputer kalau di PISA 2021 full menggunakan komputer jadi soal-soalnya seperti ini ini soal spreadsheet soal-soal yang kita butuh memiliki kemampuan dalam penggunaan Excel jadi ini instruksinya soalnya seperti ini misal ini pertanyaannya kalau kita pengen dapat hasil yang benar untuk kolom D apa yang perlu kita lakukan ini kan sudah satu bentuk kemampuan penggunaan Excel itu sudah ditanyakan di sini which operation on kolom B and C will determine the correct values of in kolom D jadi di sini yang diminta adalah proporsi dari penggunaan smartphone kolom D nya adalah populasi kolom C adalah number of smartphone users banyaknya orang yang menggunakan smartphone jadi kalau nyari proporsi itu gimana apakah B per C apakah B plus C per C jadi kolom mana yang dibagi kolom mana yang membagi dan seterusnya sudah sangat Excel sekali pertanyaan selanjutnya seperti ini ini true false jadi siswa diberikan kesempatan untuk melakukan sorting jadi kalau di klik ini dia akan sorting by kolom A kalau di klik ini sorting by kolom B ini sudah kemampuan sorting juga adalah kemampuan algoritmik juga walaupun tidak sampai algoritma sortingnya tapi bagaimana siswa itu bisa melakukan sorting untuk kolom kolom Excel nah terus ada pertanyaan pertanyaan yang harus jawab mana yang true mana yang false kalau ini pertanyaan standar masih sangat matematis sekali dan sisi komputasionalnya tidak terlalu nampak ternyata pertanyaan yang mirip-mirip soal olimpiade lalu lalu ada ini ini juga masih tidak terlalu nampak komputasionalnya nah ada yang paling nampak di contoh yang dikasihkan oleh PISA itu di bagian pengubinan atau tiling ini jadi siswa diminta untuk mencari pola dari pengubinan ini nah mencari polanya itu permintanya adalah melakukan drag and drop jadi menarik dan membuat algoritma ini kan bentuk algoritma dasar penggunaan seleksi kondisi if the row is an odd number row then the first tile is kalau barisnya adalah ganjil maka kubin pertama adalah yang A atau yang B kalau else nya atau kondisi sebaliknya itu berarti yang satu nyambu jadi sudah pakai if then else benar-benar sudah sangat nampak programmingnya ini juga tiling juga masih dalam bentuk pengubinan siswa diminta untuk melihat apa namanya pola terus di rulenya yang memenuhi itu yang mana seperti ini if M plus N is odd use tile A otherwise use tile B ini juga kelihatan seleksi kondisi kondisi banget bentuk programming banget if M plus N is even use tile A otherwise use tile B dan seterusnya itu menariknya bahwa siswa paling enggak harus bisa menggunakan komputer itu pasti yang kedua juga bagaimana sisi-sisi logika pemrograman itu juga ikut dites dalam assessment matematika sudah 30 menit mungkin itu dulu dari yang saya sampaikan saya kembalikan ke host Pak Adi terima kasih baik terima kasih Pak Zihar untuk penjelasannya mungkin ini terbatas waktu hanya 30 menit tapi harapannya bisa membuka banyak hal untuk didiskusikan dan banyak hal untuk dikaji bersama ke depan banyak dari sisi media dari sisi komputer dari sisi matematika dari sisi tesnya itu sangat terbuka peluang untuk kita diskusikan baik jadi Pak Zihar supaya di sini nampaknya di sini kalau kita lihat dalam apa dalam tanyaan di sini ya aduh ini enggak bisa ya jadi di situ ada apa ini enggak bisa ini enggak bisa saya screen desktop ini enggak bisa dari sini oke ya jadi di situ ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Zihar ya jadi mungkin Pak Zihar bisa membaca dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin apa Pak Zihar mungkin bisa kilas dan Bapak Ibu nanti mungkin barangkali ada pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab oleh Pak Zihar nanti akan kami unggah di website kami ya Pak Zihar jadi nanti bisa mungkin di sini tadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen barangkali ada yang akan memberikan tambahan dipersilahkan Pak Ardi oke mongga Pak Ardi sambil mungkin Pak Zihar sambil bisa mengecek pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dibaca saya sudah ngacung dari tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya keluarga ini karena kalau di dalam rumah gelap di sini kan agak terang begini Pak Zihar dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya jadi komputasional thinking itu kan menurut yang tadi disampaikan itu penting untuk menyelesaikan masalah matematik untuk masalah dan sains ya pada ininya kemudian pertanyaan saya itu kalau kemudian anak itu berbakat berbakatnya di gambar di tari dan sebagainya itu bagaimana itu yang pertama kemudian yang kedua atau nanti berbicara diskusi yang kedua kalau siswanya dituntut untuk berpikir komputasi gurunya bagaimana apakah kita apakah kita kemudian sudah menyiapkan calon guru kita untuk berpikir komputasi menurut ya kita semua diskusikan perkulihan yang bagaimana yang kira-kira bisa mendorong mahasiswa untuk bisa menghasilkan siswa yang berpikir komputasi ya begitu mengatakan bahan barangkali ini pemantai saja kalau ada diskusi ya nanti saya menunggu diskusinya juga mantan pun tadi baik terima kasih Pak Ardi terima kasih saya kira mau menambahkan ternyata bertanya juga ya Pak menambahkan tanya lah ya kalau bertanya ini kalau menambahkan menambahkan itu kan ya selalu kalah-kalah pakar cara-cara moconin beda yang dibaca beda oke baik terima kasih Pak Ardi menambahkan mungkin menambahkan dan ini bisa dikaji bersama tadi Pak Sukas ada tambahan Pak Sukas saya tidak nambah tapi pertanyaan saya tadi tidak begitu memuasai tentang pizza gimana Pak sudah Pak yang ditulis di ini saya sudah tulis di chat di chat ini Pak Zihar mungkin terima kasih Bapak Ibu yang sudah menambahkan mungkin barangkali juga ada Bapak Ibu yang lain yang akan menambahkan juga dipersilahkan Pak Zihar mungkin bisa di apa cek dari pertanyaan ini saya tampilkan mungkin sekilas saja mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dijawab sekali atau mungkin termasuk tadi pertanyaan dari Pak Ardi juga silahkan nah kalau saya jawab dari Pak Ardi dulu ya tadi karena secara audio terdengar ini saya belum selesai membaca semua pertanyaannya dari Pak Ardi tadi bagaimana kalau seorang siswa punya kecenderungan tidak di matematik misalnya dia di seni atau di bahasa dan seterusnya banyak riset ya yang saya tahu di Austria dan di Irlandia riset di dua tahun ini sudah ada proses integrasi komutasional thinking dalam mata pelajaran bahasa ada juga dalam mata pelajaran seni jadi tidak melulu harus di matematik bahkan untuk mata pelajaran mata pelajaran yang nampak sangat jauh sangat jauh dari komputer sains itu sebenarnya bisa di CCTV komutasional thinking cuman ya itu lebih butuh effort lagi karena ya nyari kesamaan itu juga tidak mudah kalau di pelajaran bahasa sebenarnya bisa dicari kalau kita mempelajari database itu ada entity relationship diagram jadi kita punya subjek predikat objek itu bisa kita kaitkan bahwa subjek dan predikat itu adalah entitas lalu relasinya adalah kata kerja dan seterusnya bagi yang belajar database pasti tahu istilah itu jadi itu jawaban sementara saya sebenarnya saya harapannya ada yang nambah tapi masih dipertanyaan ya itu terus yang dari Pak Ardi juga yang kedua tadi bagaimana kalau proses penyiapan kalau siswanya disuruh mikir komputasional gimana dengan gurunya ini juga tricky sebenarnya kita dari LPTK punya tanggung jawab moral untuk mengikuti tren pendidikan di global cuman kan sayangnya juga kalau kita mau melangkah terlalu jauh jangan-jangan kebijakan dari negara juga tidak tidak larinya ke sana jadi kadang kita masih sama-sama menunggu menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dari kementerian apakah memang gurunya mau disiapkan yang memiliki kemampuan seperti ini seperti ini seperti ini begitu tapi di satu sisi kita kalau kita lihat di trennya pendidikan kan bisa kita lihat dari berbagai penelitian yang sekarang jadi tren di luar sana nah disitu kita dilematis memang kadang sebagai LPTK kita nunggu dauh dari kementerian tapi di satu sisi kita juga dituntut untuk tangkap dengan perubahan itu sih jadi ya perlu perlu riset lebih lanjut justru ini jadi peluang riset yang cukup besar apalagi kalau nanti sudah benar-benar jadi jadi apa namanya jadi kebijakan oleh kementerian itu benar-benar jadi peluang riset besar kalau kita mau mendalami ke computational thinking itu pak jadi ini mungkin nyambung mungkin ini yang Bu Isti kebetulan kan ketua pusat unggulan IPTEC untuk UI pendidikan mungkin ini menjadi kesempatan buat kita bersama untuk mendiskusikan di pusat unggulan IPTEC pendidikan ramah anak jadi mungkin ada bisa kita diskusikan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk silahkan mana yang akan di respon saya respon yang bisa saya respon dulu pak ya yang dari pak rohmat kendala pada computational thinking pada pemprograman komputer bukan masalah sederhana mengajarkan pemprograman logika komputer dan seterusnya setelah itu menginterpretasi matematika dalam program ini kalau dalam computer science itu ada istilah unplug activities jadi kita bisa kok mengajarkan computational thinking tanpa harus menggunakan komputer jadi menggunakan aktivitas-aktivitas yang mirip-mirip dengan aktivitas di komputer saya ambil contoh kalau kita kita bisa pakai komputer semisal menggunakan program scratch atau yang yang app inventor yang untuk untuk apa namanya untuk android itu tapi bisa juga ada aktivitas-aktivitas yang mana dia tidak butuh komputer tapi masih bisa mengajarkan prinsip-prinsip computational thinking terus dari Bu Emi ini juga menarik pembelajaran computational thinking bisa terintegrasi bagaimana dengan mohonan KUTIK yang perannya mengarah computational thinking tentunya kurikulum Prodi juga harus mengarah ke sana nah ini ya itu tadi Bu menurut saya agak menariknya karena kita harus menunggu juga apakah dari kementerian itu nanti petunjuknya gimana apakah computational thinking diajarkan hanya di PIK saja ataukah juga ikut diintegrasikan dalam kurikulum kalau saya pribadi saya mengusulkan sih ada integrasi juga computational thinking dalam kurikulum tapi itu juga butuh waktu yang tidak sebentar tapi bagi saya bukan tidak mungkin karena sangat mungkin sekali mengingat kedekatan dan saya melihat banyak aktivitas matematik yang bisa dikaitkan dengan computational thinking sekali lagi ini kalau masalah wewenang memang harus terkait dengan aturan juga tapi tidak melulu kita apa namanya tidak 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 lantas kita tidak bisa sama sekali untuk mengintegrasikan computational thinking bisa dengan ya itu tadi juga ada petunjuk dari pemerintah bagaimana tapi paling tidak kita punya inovasi nanti yang bisa digunakan untuk mengajarkan computational thinking di sekolah mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Adi juga banyak sekali Pak pertanyaannya kalau dijawab semua saya kira saya mungkin tidak menambahkan mungkin barangkali Bapak Ibu yang lain atau mungkin ada mahasiswa yang lain yang menambahkan juga silahkan Bapak Ibu Pak Rohmat mongga Pak Rohmat mongga Pak Rohmat saya mau ngementari ini persiapan yang untuk berguruan tingginya itu harus dikuati di bidang komputernya begitu dan juga tidak perlu semua mata kuliah itu mengaitkan dengan computational thinking yang ada kaitannya saja kalau saya kebetulan di metode numerik itu sudah mirip-mirip membuat semacam itu jadi menyelesaikan masalah hampiran pertama dengan manual dengan perhitungan lalu dengan Excel yang paling sederhana lalu dengan bahasa pemprograman terserah pakai bahasa apa-apa pascal atau apa gitu dan mempunyai pakai pascal lalu ketemunya nanti mirip atau sama dengan tentu saja membuat algoritmanya membuat diagram alur seperti tadi nah saya jadi terkenang dulu saya pernah mengajar di SMA pada waktu saya mengenal komputer pertama membuat program dengan bahasa basic pasukis ini lalu ingat juga ini kalau basic itu kan tokonya pasukis ini saya sudah membuat yang misalnya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu memasukkan ABC lalu akar-akarnya lalu soal itu nanti di print gitu lalu menjadi semacam bank soal tulis sebagai suatu bank soal untuk persamaan kuadrat atau bahkan untuk soal-soal yang lain gitu sebenarnya itu kan pemrograman-programan sederhana misalnya ada membeli bensin di apa di pom bensin itu harganya berapa lalu program-program sederhana tapi program itu kan ada dua Pak aplikasi yang seperti Excel itu aplikasi kita tidak bisa buat ya sedikit sedikit buat bisa tetapi ada yang betul-betul kita harus membuat program seperti bahasa paskal atau basic itu kan kita membuat gitu jadi bukan mengaplikasikan kalau tadi yang dikatakan Android dan sebagainya itu kita mengaplikasikan dan di situ sebenarnya arahnya nanti kemana apakah harus membuat baru atau tidak yang kedua Pak yang dinyatakan misalnya begini gurunya itu sebenarnya ada sederhana untuk perusahaan sederhana yang bisa ke komputer thinking gitu nah disini gurunya harus tahu dulu Pak tidak mudah untuk mengetahui alur berpikirnya komputer itu ya dulu saya pernah mengajar hal-hal komputer di SMA di SMA itu seperti itu tidak mudah untuk mengetahui polanya itu kita yang mungkin Pak Juhair sudah paham atau yang lain sudah paham mudah tapi bagi orang lain sangat sulit untuk bisa memahami tentang perilaku dari komputer itu sendiri gitu nah ini apa banyak permasalahan yang perlu kita pikirkan di perguruan tinggi termasuk bagaimana logical thinking komputernya itu gitu ya bahkan misalnya pembulatannya pembulatannya siapa itu kalau di komputer kan misalnya lima depannya genap itu mungkin dibulatkan ke atas lima depannya ganjil mungkin dibulatkan ke bawah supaya adil nah itu tidak aja di dalam perhitungan-perhitungan yang di matematika matematika mengertinya pembulatkan ke atas semua gitu nah kalau di bank kan rugi kan begitu nah ini ya seperti ini ya jadi tidak mudah masih banyak persoalan nanti perlu kita kembangkan untuk kalau memang memasukkan komputernya komputernya dan ini sebenarnya anulasi apa tanggapan aja Pak bukan pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dijawab pada di apa tulisan saya terima kasih saya telah diberi kesempatan untuk dibuka mutunya terima kasih Pak 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 untuk tambahannya yang sangat penting ini Pak jadi nanti ini apa bisa apa memberikan rawasan bagi kami dari apa nambah dari apa yang tadi sudah disampaikan terima kasih Pak Rohmat dan ini sepertinya ada yang lainnya mengacungkan tangan Pak Ardi dan Bu Bu atau Mbak Maharani Nur Azizah ini ya mungkin Pak Ardi nanti saja dulu ya Pak Ardi ini Bu Mbak atau Bu Maharani Nur Azizah mengacungkan tangan silahkan mungkin ada yang akan disampaikan silahkan mana ini kalau gak bisa jadi bisa ya tidak bisa di unmute ya ingin Pak enggak bisa enggak bisa enggak bisa Pak enggak bisa ya saya ask untuk videonya di hidupan juga enggak bisa Pak oke baik mungkin Pak Ardi mau menambahkan silahkan tadi mengacungkan tangan juga tidak bisa tidak bisa ya Pak tidak bisa ya Pak mongga silahkan mongga silahkan Bu Pak tadi yang sudah mengacungkan tangan atau mungkin Pak Ardi silahkan Pak tadi atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya dipersilahkan untuk memberikan tambahan Pak Sukes ya terima kasih satu apa ya di sini punya kelompok atau apa yang nantinya orang-orang menyukai menyenang ini diberikan rada satu kemudian sebetulnya seperti Pak Rahmat tadi katakan sebetulnya kan kita itu sudah ada mata kuliah-mata kuliah yang yang mengacau seperti itu tadi mengacau basic itu kan yang dulu juga waktu saya mengacaukan basic itu ya isinya cuma komputasional ini programnya komputasional matematik di sini ada metode numerik itu juga sudah arahnya ke sini kalau mengacau algoritma flowchart itu juga arahnya ke sini jadi kita sebenarnya basic-basis dasarnya nah kalau nanti memang belum ada mata kuliah yang semata itu berdiri bisa saja dimunculkan dalam mata kuliah nanti supaya orang-orang yang yang ada di situ itu nanti bisa lakukan apa namanya laboratoriumnya kita lakukan kita kan punya tempat laboratorium yang dikerjakan untuk mahasiswa-mahasiswa ini misalnya Pak Joher itu apakah Pak Joher sudah membimbing mahasiswa ini Pak Joher apakah Pak Joher sudah membimbing mahasiswa yang deskripsinya saya belum membimbing mahasiswa yang temanya komutasional thinking kalau nanti saya pun juga begini mahasiswa S2 mahasiswa S3 kayaknya ini menarik kalau dijadikan pola pikir nanti mungkin tadi saya bertanya saya bagaimana ide-ide penelitiannya tadi kan Pak Joher juga mengatakan ini merupakan ide besar kalau ini memang kebijakan dari pemerintah itu buat sebenarnya kita sudah memulai dulu sehingga diarahkan bagaimana pola pikir menyiapkan kayaknya kan sebenarnya ini kan menyiapkan ini untuk siswa ya bukan untuk mahasiswa ya bisa itu kalau bisa untuk siswa Pak tapi makanya kan sebenarnya kita perlu menyiapkan ya perlu menyiapkan sehingga punya wadah gitu ya punya laboratorium yang untuk membentuk untuk itu nah sekarang kalau anak-anak mahasiswa kita S1 yang tertarik terutama yang matematika murni ini bisa dikembing untuk melakukan apa namanya skripsinya penelitiannya ke arah itu nah saya sedang berpikir ini tadi menarik pertanyaan saya kira kalau Pak Joher bisa jawab kalau nanti di pendidikannya yang mau kita teliti apanya kalau ini tadi kan masih kelihatan pure-nya ya pure analisa atau science-nya yang kelihatan tapi kalau untuk pendidikannya suka membawa anak mula mikir seperti ini karena kami juga kalau diberi mengajar seperti hal ketakutan Pak Rohmat tadi mungkin karena ini modelnya kan trik-trik sesuatu yang kadang-kadang khusus jadi pola-pola bilangan yang Pak tadi contohkan tadi itu kan kalau nggak baca ya nggak akan ngerti suatu saat muridnya singwis boco pirang-pirang kemudian burne nggak ngerti itu kan kejepak artinya malu juga ya dalam mengajar karena itu memang perlu wawasan yang cukup luas untuk melakukan ulasan ini jadi melalui pesat-pesat penelitiannya ini adalah untuk membawa bagaimana mengajarkannya supaya anak sudah terbimbing terpulau dari awal sudah sesuatu komputasional komputasional itu saya kira ini perlu ditanggapin ini di jurusan Pak Mol nanti kami di S2 dan S3 pun juga paling tidak kalau ini arahnya arahnya mengajak supaya masa ada yang meneliti ini tapi bagi labnya nanti supaya kita kan nggak punya lab di pasal tapi nanti labnya ada di ini apa namanya di laboratorium S1 nya terutama kalau tadi punya wadah terima kasih baik terima kasih Prof suges untuk tambahannya dan ini mungkin nanti bisa nyambung jadi kalau informasi kalau kami di ini kan ada grup ini ya Center for Research in Mathematics Technology and Education ini juga kami punya proyek saya dengan Pak Zuhair ini yang sedang aktif untuk apa tentang robotik jadi tentang robotik ini penelitian tahun ini untuk mengembangkan robotik dan programming untuk siswa dan diawali dengan bagaimana guru calon guru kita di LPTK calon guru kita siapkan untuk ke depan sebagai guru di masa depan untuk mempersiapkan kompetensional thinking ini salah satunya seperti ini baik dan tadi disebut Bu Isti mungkin Bu Isti akan memberikan tambahan monggok Bu Isti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin meluruskan atau informasi saja jadi Prof Sukes tadi disebutkan Pusat Pusat Unggulan IPTEC itu miliknya UNES ya milik UNES memang pendidikan ramah anak bukan berarti untuk anak-anak paut jadi anak menurut undang-undangnya sampai usia 18 tahun jadi kalau sekolah ya dari prasekolah sampai SMA dan sederajatnya begitu jadi ramah anak di sini yang dimaksudkan adalah kita menyelenggarakan pembelajaran maka yang ada di sana adalah semua dari semua dengan adanya apa kemarin hari pendidikan nasional itu isu atau yang terungkap adalah pembelajaran harusnya menghambal kepada anak nah itu sebenarnya kami ya ramah anak seperti itu jadi apa text lainnya itu kutahu yang kau mau gitu jadi sesuai itu aneka aneka variasinya aneka ragam tidak homogen jadi kita menyiapkan yang bisa lari cepat ya kita berikan dia maunya apa yang lambat ya kita sesuai dengan kebutuhannya begitu intinya Pak Pak Sukes Pak Sukes kemudian Pak Zuhair kalau apa memang saya belum mendalami tentang berpikir komputasi ini tetapi itu merupakan salah satu skill yang di abad 21 terus saya mengamati dari contoh-contoh tadi dan sebenarnya saya tulis di pertanyaan Pak Zuhair jadi tadi kan contohnya menyelesaikan dengan pola dengan pola-pola gitu nah apakah itu sebagai apa ya mengawali untuk berpikir komputasi kalau itu berarti sebenarnya pembelajaran di SD yang berpikir secara induktif itu kan untuk menemukan rumus-rumus konsep-konsep matematika dengan menemukan pola kita arahkan ke sana nah mungkin ini yang kalau untuk menyiapkan dari SD seperti itu dan sebenarnya kan kalau saya baca di laporan hasil PISA itu kan tidak hanya anak yang diukur untuk keberhasilan PISA tetapi juga sekolahnya gurunya orang tuanya bahkan instrumen orang tua itu sampai ditanya pada saat di usia tahun pertama anak apakah begini-begini kemudian 10 tahun berikutnya apakah begini itu artinya bahwa kemampuan yang berhasil di PISA itu tidak ujuk-ujuk tidak tiba-tiba tetapi dari awal itu disiapkan sehingga kita perlu belajar dari situ bagaimana kita menyiapkan dari awal dan kayaknya Mas Menteri juga arahnya ke sana sehingga ada kebijakan belajar merdeka atau merdeka belajar itu belajar dari hasil PISA menurut saya seperti itu terima kasih Pak Adi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Isti mudah-mudahan Bunya semakin maju jadi dalam saya juga ikut membantu di sana baik terima kasih Bu Isti dan ya memang disini memang terkait dengan apa yang disebut dengan tadi merdeka belajar dan kalau tadi disebut Pak Zulher menunggu panduan sebetulnya juga salah satu pesan dari Pak Menteri juga merdeka belajar tidak perlu menunggu panduan jadi mungkin kita bisa salah satunya ini kalau menunggu panduan tidak merdeka lagi jadi mungkin ini LPTK peran dari kita semuanya baik Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa dan juga mungkin Bapak Ibu dari apa institusi lainnya juga mongga nanti kita bisa berkolaborasi dan kita bisa memikirkan bersama dan bagaimana menyiapkan computational thinking yang apa yang terpas seperti apa jadi seperti itu jadi baik terima kasih mungkin ini juga pertanyaan-pertanyaan sudah mulai dijawab oleh Pajar jadi di chat itu sudah dijawab beberapa jadi mungkin nanti baik ini mungkin ini sudah jam 5 barangkali mungkin ada tambahan lagi silakan 5 lebih 9 mungkin ini masih ramai mungkin silakan Bapak Ibu yang akan memberikan atau mahasiswa juga silakan kalau mungkin akan menyampaikan pendapat ini merdeka semuanya Bapak Ibu silakan Bu Emi atau ada Bu Christine atau Pak Heri biasanya Pak Heri atau Pak Mel tadi Pak Mas Rukan saya aturin untuk memberikan tambahan-tambahan tapi sebenarnya Pak Mas Rukan mungkin biar rame saja diskusinya sepertinya Pak WD1 Bapak mempersilahkan kita untuk berdiskusi untuk Bapak Bapak Mengis jadi itu gimana Pak Ziar mungkin ada tambahan silakan Pak Ziar atau ini Pak Heri sudah mau menyampaikan Pak Heri boleh silakan Pak Ziar suara saya sudah terdengar Pak Adi sudah terdengar terima kasih Pak Adi ketika berbicara tentang PISA di Indonesia sudah ada apa ya tiruannya sebenarnya yang kita sebut sebagai aksi yaitu assessment kompetensi siswa Indonesia tahun 2019 itu sudah dirilis hasilnya dan hasilnya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh BISA artinya masih dalam kategori yang sangat rendah yaitu hanya di angka 1,58% untuk kategori yang baik dan angka 80% untuk di kategori yang kurang artinya hasilnya itu tidak jauh berbeda artinya kata-katanya masih sama kurang bagus dan tidak begitu memuaskan untuk kemampuan matematikanya nah di chat itu juga sudah saya sampaikan juga ketika tahun 2018 tahun 2015 itu hasilnya sudah dirilis bahwa Indonesia masuk ke kategori jelek tetapi ketika tidak ada sesuatu yang dilakukan secara khusus untuk mempersiapkan tahun 2021 maka dipastikan tahun 2021 itu juga hasilnya tidak tidak akan beranjak dari kategori apa ya lapisan bawah ya nah secara garis besar apa sih yang harus dilakukan oleh kita di perguruan tinggi oleh guru di lapangan oleh siswa sehingga harapannya untuk tahun 2021 Indonesia jauh lebih siap untuk menghadapi pisang hasilnya harapannya akan meroket lah ketika kita mempersiapkan dengan matang di pisang tahun 2021 jadi itu hanya sekedar tambahan informasi bahwa di Indonesia itu juga sudah ada aksi tahun 2019 itu sudah dirilis hasilnya sangat tidak mengembirakan untuk di bidang matematika dan sainsnya terima kasih Pak Adi terima kasih Pak Eri untuk tambahannya sampai sekarang masih ada enggak itu sampai sekarang masih ada enggak Pak Eri apanya Prof ya itu tadi aksinya itu tadi oh masih ada masih ada itu nanti akan berkelanjutan seperti layaknya pisang cuman sepertinya aksi itu tidak tidak apa ya menjadi pembahasan sehebat pisang karena memang hasilnya juga juga tidak mengembirakan dari pihak di websitenya sendiri itu tidak betul-betul digaungkan bahwa hasil dari pisang itu seperti itu oke nanti bisa saya kirim anunya linknya 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 saya kirim untuk hasil aksi tahun 2019 terutama webnya juga terima kasih Prof baik terima kasih Pak Eri untuk tambahannya dan baik ya ini sudah ada aksi disini juga untuk pisang yang ada di Indonesia dan baik terima kasih sepertinya ini sudah jam 15 5.13 ini sudah dan kalau mau lanjut ini sepertinya juga asik terus tapi mohon maaf kita terbatas waktu kita memang batasi satu jam jadi sedikit-sedikit yang penting esensinya dapat dan padat jadi mohon maaf jika mungkin ada yang belum terbahas dan mungkin Pak Zuhair ada satu dua kata yang mungkin bisa di kalimat yang akan ditambahkan silahkan Pak Zuhair terima kasih Pak Adi memang seperti yang disampaikan Pak Adi tadi saya sendiri masih berusaha beradaptasi dengan kalimat merdeka belajar dari Mas Menteri karena kita biasa untuk dapat petunjuk dan mengerjakan sesuatu berdasarkan petunjuk kasih kemerdekaan kita harus benar-benar beradaptasi untuk menciptakan ide-ide baru dan mengekseksesinya ini salah satu upaya kita bersama untuk mengikuti tren penelitian apa sih yang akan muncul sehingga kita bisa mengantisipasi dari sekarang termasuk mengantisipasi karena itu kemungkinan besar komunikasi masuk ke kurikulum jadi persiapan juga bagi kita yang di LBTK ini untuk siap-siap menyiapkan diri supaya tidak tidak kaget nanti ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkait itu itu saja sih Pak dari saya silahkan terima kasih baik terima kasih banyak Pak Zuhair dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa dan Bapak Ibu lainnya dan atas partisipasi aktifnya dan juga diskusinya dan juga ini sampai sini ada 70 peserta ini Bapak Ibu alhamdulillah ini 70 peserta dan sebenarnya juga tidak berkurang jadi artinya bertahan sampai akhir dan ini ada informasi dari Panitia barangkali mungkin seperti biasa ada yang menghentaki ada cindera mata dari Panitia ada sertifikat mohon Bapak Ibu bisa ingin mendapatkan tanda tangan dari Pak Mulyono Pak Dekan semoga Bapak Ibu bisa mengisi form yang ada di link chat yang sudah di-share oleh Panitia yang ada di chatbox dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab dan mungkin perlu kita diskusikan itu di layar saya tampilkan ini website kami dan ini juga termasuk ada rekaman-rekaman dari seri-seri sebelumnya itu juga sudah kami tampilkan di sini dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti untuk seri berikutnya dan perbuahan berikutnya itu apa dan kami juga mempersilahkan Bapak Ibu yang ingin membagikan ilmu dan sebagainya juga bisa menghubungi Panitia di sini termasuk Panitia ada Pak Zuhair ada saya ada Pak Amidi ada Pak David ada Pak Adi Satrio ada Gozian Abdul Aziz kemudian ada Faisal yang menjadi Panitia tim seminar dari kita jadi terima kasih untuk tim dan ini untuk yang berikutnya ini Bapak Ibu rekaman juga sudah kami unggah di sini bagi Bapak Ibu mungkin ingin mendapatkan arsip dari rekaman-rekaman sebelumnya jangan lupa subscribe jadi ini barangkali semoga bermanfaat Bapak Ibu ini untuk dokumentasi kita dan juga untuk jurusan dan juga untuk berikutnya ada Bu Nino yang akan memberikan materi tentang perspektif gender dalam kemampuan berpikir matematis nanti dua minggu lagi Bapak Ibu rebuannya sesuai dengan arahan pimpinan jurusan dua mingguan saja jadi dua mingguan berikutnya adalah Bu Nino dan untuk Jumat besok ini ada lecture series yang kelima Bapak Ibu ini kita mengundang dari Polandia nah ini Mbak Isana Izzalmuna alumni dari jurusan matematika pendidikan matematika yang sekarang mengikuti program Internet Erasmus Plus di Italia dan Polandia bidangnya matematika dan nanoteknologi dan kemarin kami minta untuk menyampaikan materi tentang terapan matematika dalam bidang nanoteknologi dan juga ada tambahan informasi tentang bagaimana mendapatkan beasiswa dan sebagainya semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga terutama untuk mahasiswa yang harapannya tertarik untuk penelitian studi ke luar negeri jadi seperti itu jadi silahkan Bapak Ibu bisa menyimak dan ikut menerima baik Bapak Ibu saya kira sudah cukup untuk diskusi kita hari ini terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian atas partisipasinya terutama bagi Bapak Ibu pimpinan jurusan matematika dan fakultas MIPA di Universitas Negeri Semarang atas dukungannya untuk kegiatan kita harapannya kita bisa terus berlanjut dan berdiskusi dan harapannya akan bermanfaat walaupun ini suasananya santai dan sore hari mungkin Bapak Ibu bisa sambil ngoping-ngoping Bapak Ibu bisa kita diskusikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan saya akhiri atau mungkin Pak Mul ada tambahan atau bagaimana Pak Mul? Sumpah Pak Adi Sumpah sore Oke Terima kasih Pak Mul dan juga terima kasih pada Pak Zuhair khususnya untuk tambahan pengetahuannya dan semoga sukses ini Pak Zuhair sedang berjuang untuk melanjutkan studi semoga dilancarkan usahanya Bapak Ibu jadi ini proses baik saya akhiri terima kasih sekali lagi dan selamat sore Bapak Ibu selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain kesempatan sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara kalau ada yang ingin memberikan materi atau mungkin menjadi pemantik diskusi berikutnya monggo bisa menghubungi panitia Bapak Ibu ini bukan karena kami-kami yang lebih dulu dipasang jadwalnya bukan karena kami yang apa pertama bukan tapi karena yang sempat dulu Bapak Ibu jadi kalau menunggu jadi yang sempat dulu kebetulan kami yang ada waktu longgar jadi dipasang lebih dulu Bapak Ibu mungkin monggo bisa diagendakan di pertemuan dikutnya baik terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya dan ini saya buka ini saya mungkin bisa di unmute semuanya mungkin barangkali ada ini selamat sore sampai jumpa dan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati